Kalau saya pada kesimpulan apapun hasilnya sebetulnya stay udah habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mencerita sikit soal hasil akhir asumsi dan kalkulasi Indonesia di laga terakhir melawan Jepang Dan peluangnya untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia Qatar 2024 Penasarin? Mari kita bahas Timnas Indonesia berjumpa Jepang pada matchday ketiga grup D Piala Asia Rabu 24 Januari 2024 Duel antara Jepang versus Indonesia dimainkan di stadion Al-Tumama mulai pukul 18.30 malam waktu Indonesia bagian barat Tempat ini juga sangat bersejarah karena Bang Dodo pernah dibuat nangis di lorong stadion setelah disingkirkan Maroko melalui goal heading enneseri Bahkan kejadian tersebut diabadikan dalam sebuah acara tipi yakni jejak si sundul Sebagai pendukung timnas Indonesia dimana merah darahku putih tulangku bersatu dalam sanubariku Kita berharap kejadian yang sama akan terjadi Dimana kala itu Maroko dianggap sebagai kuda hitam Sementara Portugal digadang-gadang sebagai calon juara Tapi hasil akhir justru memperlihatkan sebaliknya Bayangkan saja Kubo dan Tomiasu nangis di lorong stadion sambil sebat Haji Momori Yasu minta maaf di depan supporternya Semua warga Indonesia menangis Haru dan Bung Tawel pindah profesi jadi tukang martabak Eh telur gulung juga boleh Tapi sebelum kita berhayal terlalu jauh macam Gusam Sudin Mari kita tengok dulu kenyataannya Di atas kertas Jepang unggul pada banyak aspek dibandingkan Indonesia Jepang punya banyak pemain yang bermain secara reguler di liga top Eropa Di liga terbaik English Premier League saja Mereka memiliki tiga pemain yang bermain secara reguler Macam Koro Mitoma dari Brackton walaupun Doi tidak tampil karena belum fit Tomiasu dari Arsendal dan Waturu Endok dari Liverpool Belum lagi nama-nama elit di liga top Eropa lainnya Macam Teguh Fusakubo dan Takumi Minamino Jangankan yang sudah main di Eropa Pemain liga lokal Jepang ini saja sudah yang terbaik di benua Asia Kekuatan mereka memang sudah tidak terbendung lagi Salah satu tolak ukurnya ialah El Sugiono Selalu menjadi tim langganan yang mewakili benua Asia di gelaran Piala Dunia Nampak juga mereka kini berada di perikat 17 pada ranking FIFA Meski di lagak terakhir mereka terpengking dari Ira Namun di beberapa uji coba friendly match bahkan di gelaran Piala Dunia 2022 Mereka tampil sangat-sangat solid Mau ngalahkan Spanyol dan menghantam kekuatan besar Jerman dalam dua pertemuan terakhir Tentu bisa dibilang anak cucu kakek Sugiono sudah berada di level yang berbeda Sementara tim nasi Indonesia sendiri bisa dikatakan masih sedang berkembang Berada di perikat 142 setelah serangkaian kerja kerasintayong selama 4 tahun menjadi pelatih tim nasi Indonesia Menggambarkan bagaimana jauhnya kekuatan kita dengan pasukan Samurai Biru Walaupun jika dihitung-hitung kita hanya terpaut sekitar 125 negara saja Tak hanya soal peringkat FIFA Liga utama kita bahkan tidak menyentuh di PC2 Jepang Sekelas Prata Marhan yang sudah langgaran tim nasi Indonesia saja hanya bermain dua kali dalam satu musim Tentu dalam segala lini kita bisa dikatakan kalah telak Tapi slow ada satu hal yang masih kita bisa menangkan Yaitu ekspektasi dan tuntutan pengamat bola yang sudah tidak laku di acara TV Dan tidak dapat jabatan dalam pengurusan PSSI Menganggap tim nasi Indonesia sekelas tim nasi Spanyol Dimana jika mengalami kekalahan yang diganti harus pelatihnya Ini membuktikan kalau kita tak hanya butuh pemain keturunan Tapi juga komentator naturalisasi Kicekof pun dimulai Baru mau menjeduh sesenggir kopi dengan air panas bersuhu 212 Fahrenheit Tiba-tiba Jepang sudah mendapatkan hadiah penalti setelah Jordi Amat memeluk pemain Jepang di dalam kota 16 Ueda melepaskan tembakan keras yang tak bisa dibendung oleh Ernando Ari Walaupun Ernando sudah bergerak ke arah yang tepat laju Bola yang begitu kencang membuat Ernando tidak bisa mencegah gol pertama dari Jepang Sementara itu tim nasi Indonesia kesulitan untuk mencari cara membongkar pertahanan Jepang Squad Garuda tak bisa leluasa menguasai bola di lini tengah Alhasil upaya melakukan serangan lebih sering lewat umpan panjang ke depan Walaupun tidak bisa banyak menyerang di babak pertama Tim nasi Indonesia bisa menahan Jepang untuk mencetak gol tambahan Jepang hanya unggul 1-0 di babak pertama meskipun menciptakan sejumlah peluang Di babak kedua tim nasi Indonesia kembali ke bobolan di awal babak Ueda sukses membobol gawang tim nasi Indonesia di meniki 52 Gol Ueda merupakan buah serangan Jepang yang ditata dengan api Serangan rapi itu diakhir oleh umpan silang disuduhan ke arah Ueda Ueda tak terkawal dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang Bahkan derita bagi tim nasi Indonesia bertambah di menit ke 88 Gol ketika Jepang dihasilkan dari gol bunuh diri Justin Hapner Upaya Hapner memotong bola tendangan Ueda malah mengirim bola masuk ke dalam gawang Hernando Bola bisa lepas gitu ampun-ampunan dah Namun gol yang ditunggu-tunggu tim nasi Indonesia akhirnya hadir di masa injuri time Sandy Wals berhasil mencetak gol dalam sebuah skema yang diawali lemparan panjang perata marhan Gol ini juga merupakan gol pertama Sandy Wals untuk tim nasi Indonesia Dan setidaknya memperkecil depisit gol tim nasi Indonesia dalam laga tersebut Terbukti Jepang memang cukup superior dan memiliki permainan yang levelnya mungkin dua tingkat di atas kita Padahal kakek Sugiono, Subasamai, Amateria, dan Nagi Hikaru belum sempat diturunkan Harusnya dari awal kita tak hanya belajar dari film Japanese Namun juga bisa belajar dari para pahlawan nasional Yang mana melawan Jepang harus pakai bambu runcing dan minta bantuan sekutu Meski kalah dengan skor 1-3 Indonesia masih bisa lolos ke babak 16 besar Namun hal tersebut tergantung pada hasil dua laga di grup E dan grup F Indonesia harus berharap Bahrain kalah dengan selisih dua gol atau lebih Dengan demikian Indonesia akan berada di urutan ketiga karena unggul jumlah gol yang dicetak ketimbang Bahrain Saat ini Indonesia bikin tiga gol berbanding dua gol milik Bahrain Jika Bahrain kalah 1-0 imbang atau bahkan bisa menang Harapan terakhirnya ada pada laga grup F Dimana Oman harus bermain imbang melawan Kyrgyzstan Tapi terlepas dari kekelahan ini lolos atau tidak Aku pribadi bangga dan puas melihat tim nasional Indonesia berlagak di piala Asia Dengan rata-rata umur termuda dan berikat terbawah kedua masa depan kita nampak begitu cerah Kita bandingkan dengan Viet Cong dan Malaysia yang memiliki skor dengan rataan umur cukup matang Bahkan skuad Upinipin diisi pemain naturalisasi yang lebih banyak tapi berakhir jadi juru kunci masing-masing grup Duz? Paham gak Duz? Ko Justin pun sudah bersuara dan aku yakin banyak kali yang setuju evaluasi segala kesalahan tim nas dan Sintayong Namun mari kita semua suarakan perpanjang kontrak Sintayong Jangan dengarkan komentator yang cuma sekedar cari penghidupan dengan mencaci maki tim nas Indonesia Kalau bisa angkat Sintayong jadi PNS Itu Aku Jones see you next time Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh